hai 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 please subscribe channel di Marta sekarang juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat rekan-rekan dimanapun berada Welcome back to my channel de Marta Mister de Marta Oke jangan lupa di subscribe sebelum kita tonton video ini dan kali ini kita akan mempunyai apa namanya ya tutorial membuat pot bunga atau pot tanaman dari lay mineral dari galon bekas lay mineral Oke jadi nanti akan jadinya seperti ini Hai nah yang ini dari bagian atasnya yang ini dari bagian bawahnya sangat mudah sekali ya baik kita mulai aja langkah-langkahnya dan bahan yang kita butuhkan yang pertama yaitu tentunya galon galon lay mineral ya ini galon mineral kebetulan saya ada tadi ada empat biji nih langsung akan kita eksekusi kita akan buat menjadi pot bunga seperti ini baik yang pertama kita butuh galonnya nah ini galon masih utuh Hai masih utuh nah yang kita lakukan adalah yang pertama tutup ini jangan dibuang nanti akan akan sangat berguna ya tutupnya ini nah baik langsung aja kita akan potong nah kebetulan ini udah saya potong potong beberapa nih Nah kita potongnya itu di sini nih di sini nih ada sini nih Nah ini udah saya lubangin segini nanti akan kita potong kira-kira kalau itu dari atas ini 12345 nah yang kelima ini kita potong mengikuti alur ini nih alur lengkukan dari galonnya ya nah ini udah jadinya jadi seperti ini nah jadinya seperti ini nanti ini yang bawah ini udah langsung jadi ya langsung jadi aja langsung kita kasih tanah dan nanti finisinya kita cat nah ini cat ini pakai kita bisa pakai cat minyak atau pakai cat tembok nah kalau ini saya pakai cat tembok nih tapi walaupun cat tembok lumayan kuat ini udah kurang lebih yang ini sudah satu tahun nih udah kuat nggak luntur Alhamdulillah mungkin catnya udah bagus ya Oke yang ini udah dipotong segini langsung jadi nah tinggal dicat dan dikita lubangin bawahnya di sekalau saya biasanya lubangin di bagian ini nih di pinggir sini gitu ya atau dibawah juga boleh bebas ya Nah terus untuk bagian atasnya nah ini untuk bagian atasnya yang udah saya potong tadi ya tadi jadi dia ada kurang lebih 1 2 3 4 5 drat dari sini ya sesuai yang tadi saya potong nah ini nanti akan dibentuk kayak gini gitu nah begini udah gitu doang jadi nah gimana cara ngerapatinya nanti ini tutupnya ini akan di di lem pakai pakai apa di lemnya pakai lem lem tembak ya lem tembak ini nah kalau nggak punya alatnya cukup beli ininya aja 2000 rupiah satu batang ini udah bekas nih nanti kita tinggal bakar ini dibakar setelah dibakar kita tempelin gitu aja udah nah hasilnya udah kayak gini nanti nah ini sama kita cat juga ya Nah untuk yang kakinya kaki ini kaki ini hanya kita sisain dua aja dua apa namanya nih dua derat ya satu dua dua derat yang ini dipotong mengikuti jalur jalur ini nih apa namanya nih uratnya ya ngikutin ini aja dua udah jadi begini nanti ini dilem gitu mudah sekali kan nah jadi nanti bisa jadi pot seperti ini begitu teman-teman sangat mudah sekali dari kita memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi pot yang cantik ya Nah ini saya sudah punya banyak yang kayak gini nah itu dia contohnya di sana juga ada pinggiran saya buat jadi yang memanfaatkan barang-barang yang ada untuk dibuat menjadi pot nah ini kuat ini ini udah yang ini juga sama udah setahun nih walaupun cuma dilem begitu aja nah untuk cara ngelemnya nanti saya akan videoka sebentar lagi ya baik nah untuk atasnya kan udah pasti bolong kalau ini ya Nah jadi ini kita bolongin nanti tinggal di disambung aja ini dilem tutupnya kesini Oke selanjutnya akan kita lem lem oke 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 untuk proses lemnya ini kita sudah punya lilin kita nyalakan Nah terus ini kita bakar ya ini kalau nggak punya alatnya ya kalau punya alatnya pakai lem tembak enak tinggal di tembak aja gitu ya kalau ini kita lem aja begini hitam nggak apa-apa Nah terus kita tetesin kesini tetesin oles-oles oles-oles semua sampai merata ini agak agak rumit ya karena nggak punya alatnya ini kalau ada punya alatnya enak enak nih perata kita oles-oles terpakar lagi kita oles-oles lagi sampai semuanya kena nah terus oke kalau udah langsung aja kita tempel yang ini kita tempel ke sini gitu nah ini cukup kencang ya lumayan kencang oke oke udah selesai udah gitu jadi deh nah ini ntar bisa diputar nih ini tutupnya bisa dicopotin tapi lumayan kuat ya Nah jadi deh kayak gini itu tinggal kita nanti finishnya kita ada cat ini ya sesuka mau warna apa ya sesuai cat yang ada aja cat-cat sisa atau lebih bagus lagi beli ya sesuai dengan keinginan kita Oke demikian untuk tutorial kali ini Hai mudah-mudahan bermanfaat Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.